Kamu disini Kenapa rencana makan malamnya jadi begini sih? Benar-benar jauh di luar dugaanku Kalau cuma makan sendirian, buat apa aku pesan tempat di restoran ini? Tidak ada yang bisa dibantu Maaf Bu, restoran kami akan segera tutup Apa ada yang bisa kami bantu? Bisa gak sih kalau saya minta waktu setengah atau sejaman lagi lah ya? Maaf Ibu, kami tidak bisa overtime Kalau misalnya mau overtime harus pemesanan sehari sebelumnya Oh gitu ya Tapi gini aja deh, saya akan bayar berapapun untuk charge tambahannya Mohon maaf Ibu, tapi tetap tidak bisa Pemesanannya harus sehari sebelumnya Karena ini berkaitan dengan pihak restoran Jadi kami hanya bisa menjalankan SOP dari atasan aja Bu Sudah kalau gitu saya minta bilnya ya Baik Bu, ditunggu sebentar ya Saya ambilkan bilnya dulu Silahkan Bu Oh iya Tapi saya kemas-kemas bareng saya dulu ya Baik Bu Ini makanannya mau dibungkuskan Bu Ya boleh, silahkan Devan kenapa tega banget sih? Buat aku nunggu lama disini Terima kasih Mbak, mbak Dever kemana ya? Gak tau ke toilet kali. Kak, kok ganti baju kakak mau kemana? Kakak mau cari Nelsa. Selalu di jam segini, udah malem banget. Begini belum pulang-pulang juga. Kakak khawatir aja terjadi sesuatu sama dia. Ya juga sih ya. Masa mau ngasih kejutan tapi gak pulang-pulang? Nah itu. Tapi kalau Kelsa handphonenya gak bisa dihubungin, terus kakak mau cari kemana? Tadi sih kakak cek dari GPS-nya. Terakhir sebelum handphonenya mati, dia ada di sebuah restoran. Nah kakak mau coba cari ke restoran itu. Yaudah kalau gitu kakak, jalan dulu ya. Tia-tia ya kak. Tia-tia om. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pemisi, maaf saya mau tanya. Ada lihat perempuan ini gak datang ke restoran ini? Oh iya betul pak. Ibu itu tadi memesan tempat dan makan di restoran ini. Oh iya? Ini istri saya, sekarang dimana dia? Semua tamu sudah pulang pak. Ibu itu tadi juga menunggu di restoran ini sampai tutup. Udah lama perginya? Sekitar satu jam yang lalu. Kalau Elsa memesan tempat ini dan menunggu sampai restorannya tutup, kenapa dia gak menghubungi aku? Apa bukan aku yang ditunggu? Kalau bukan aku sebenarnya siapa yang ditunggu? Assalamualaikum, Kirana. Elsa udah pulang belum? Gak ada di rumah? Ya udah, makasih ya. Assalamualaikum. Makasih mbak ya informasinya. Saya permisi. Kenapa Devan gak datang ya? Padahal kan dia udah janji mau datang. Aku udah membayangkan malam ini akan menjadi perayaan yang indah. Tapi semuanya jadi begini. Apa Devan sengaja tidak datang? Karena masih meragukan anak yang ada di dalam kandunganku ini? Kamu di sini. Apa aja semuanya? Apa? Tunggu dulu, tunggu dulu. Coba kamu jelasin sama aku apa yang terjadi. Kenapa kamu bisa ada di restoran itu? Kamu nungguin siapa? Siapa yang harus aku tungguin? Kalau bukan kamu, Van? Aku tuh dari tadi udah nungguin kamu di restoran itu. Sampai restorannya tutup, kamu juga gak datang juga, Van. Sa, kalau kamu mau makan sama aku di restoran itu, kenapa kamu gak ngomong sama aku sih? Udah lah. Kamu gak usah bohong sama aku. Mending kamu jujur sama aku. Kamu masih marah sama aku, kan? Aku bener-bener gak ngerti maksud kamu apa ini. Aku, kenapa aku harus marah sama kamu? Kamu masih ragu, kan? Sama, sama bayi yang ada dalam kandunganku ini. Sampai kamu tegang ngelakuin ini sama aku. Kamu tahu dari tadi, aku nungguin kamu di restoran itu. Aku mau ngerayain hari pernikahan kita, Van. Tapi kamu gak datang. Sa, aku minta maaf sama kamu. Kalau aku bikin kamu sedih dan bikin kamu kecewa. Tapi, aku beneran gak tahu. Aku gak tahu sama sekali kamu... Gak tahu gimana sih, Van. Aku udah kasih tahu kamu kok. Kapan kamu kasih tahu akunya? Mas, kamu ada di kantornya apa-apa. Kamu juga udah bilang sama aku, kamu mau datang. Kamu bilang sampai kita ketemu di sana ya. Aku gak terima apa-apa. Beneran, aku sama sekali gak terima. Kamu lihat handphone aku. Aku chat kamu. Kamu udah bales aku, Van. Ini, coba nih. Ini kamu lihat. Ini chat terakhir kamu nih. Kamu nanya aku lagi apa. Aku udah jawab kan? Terus aku gak dapat balesan apa-apa lagi. Enggak, enggak. Mungkin aku udah chat kamu dan kamu udah bales aku kok. Kamu udah bales aku, nih. Coba mana handphone kamu? Udah, low bed lagi. Aku gak bawa charger sama power bag. Ya udah. Di mobil lah ada charger-an mau. Kita ke mobil sekarang ya. Sekalian kita pulang. Sekalian nge-charge-an pun kamu. Ya nanti aku juga jelasin nanti. Aku kasih tahu ke kamu buktinya. Nih kamu lihat. Chat kamu tadi siang. Iya. Nah yang ini masuk angka aku nih. Udah aku bales juga. Nah tapi yang ini, ini gak masuk ke handphone aku. Padahal kamu bales aku loh. Coba kulit. Tapi aku gak ngerasa ngebales yang ini loh. Nih. Apa sih? Kamu bales kok. Enggak. Itu kok berapa sih? Elsa nulis apa sih? Kok lama banget. Oke. Oke. Nanti ini kita bahas juga ya. Di meeting ya. Jadi buat saya. Sekian aja gitu aja. Pengantarnya. Untuk sesi materi berikut. Saya akan serahkan ke depan untuk memberikan laporan. Silahkan. Pak. Pak. Maaf sekali ini. Materinya ada di plastis. Kayaknya ada di mobil. Oh. Oke. Sebentar. Sebentar. Oke. Kayaknya ulah papa ini. Ulah papa? Iya. Jadi tadi. Di jam ini. Itu kan posisinya aku lagi mimpin rapat. Dan papa tuh sebenernya duduknya memang deket banget sama aku. Sebelah-sebelahan. Ya. Aplikasi ini kan nyambung ke laptop. Ya sengaja aku sambungin. Karena memang. Lagi meeting aku. Ya supaya aku mudah aja ngebales. Pesen masuk dari kamu. Ya cuman salahnya aku. Ya aku. Membiarkan laptop itu kebuka. Jadi kayaknya. Papa yang bales pesen kamu. Tapi kemudian papa hapus. Supaya aku gak sempet baca. Mas Show. Aku tidak 8D. Apakah available Mada Suami puan? No. Aku падi. Seperti.